Intro Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih Senang sekali rasanya bisa kembali Renungkan dan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan jemaat sekalian Saat kita mendengar kata menjangkau orang lain Atau memberitakan injil Apa yang muncul di dalam benak kita semua Sebagian orang percaya berpikir bahwa itu adalah tugas orang-orang tertentu Seperti pendeta, penginjil, atau orang-orang yang sudah diperlengkapi Dengan pelatihan-pelatihan tertentu Tuhan Yesus berkata Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku Dan salah satu perintah Yesus yang sangat penting adalah menjadi saksi Tuhan Menjadikan semua bangsa murid-murid yang serupa Kristus Ini berlaku bukan untuk orang-orang khusus Tetapi untuk semua orang yang mengasihi Dia Jika kita melihat kehidupan Yesus Memang Dia menyembuhkan, Dia mengajar, Dia memulihkan Tetapi ada hal yang tidak kalah penting yang terkadang kita lupakan Yaitu Dia hadir Bahkan sejak awal Dia tidak perlu datang ke dunia menjadi sama seperti manusia Tetapi Dia memilih untuk hadir di tengah-tengah dunia Dia hadir dalam setiap kehidupan murid-muridnya Bahkan saat Dia kembali ke surga Rohnya hadir di dalam hati dan hidup setiap orang percaya Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 berkata Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Tugas utama kita bukanlah membuat seseorang bertobat Itu adalah pekerjaan roh kudus Tugas kita adalah dengan sengaja hadir dalam kehidupan orang lain Dan mempersilahkan roh kudus yang hidup dan bekerja di dalam kita Untuk mengambil alih tugasnya Hal ini bukan saja karena Tuhan mau bekerja dalam kehidupan orang lain Tetapi Dia mau bekerja dalam kehidupan orang lain Melalui kehidupan kita Mari dengan sengaja hadir dalam kehidupan orang lain Dalam pertemuan dan percakapan sederhana Seperti dengan supir taksi Atau pelayan di restoran Dengan sengaja hadir dalam percakapan yang kelihatannya tidak penting Dengan teman-teman kos atau teman-teman kelas Dengan sengaja hadir dalam pertanyaan yang penuh kepedulian Untuk ibu landri atau penjual sayur dekat rumah Dan mintalah roh kudus yang ada di dalam kita Untuk menyatakan dirinya kepada mereka lewat kehadiran kita Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Karena lewat Tuhan Yesus kami belajar teladan yang sangat penting Bahwa kami sebagai umatmu orang-orang percaya Tuhan rindu agar kami menjangkau orang lain Tuhan rindu agar kami menjadi saksi bagi orang lain Dan salah satu hal yang sangat penting yang bisa kami lakukan Untuk kami bersaksi kepada orang lain adalah hadir dalam kehidupan orang lain Sama seperti teladan Kristus Tolong kami untuk mau melakukan itu dengan sengaja Karena kami rindu untuk membawa Kristus Dimanapun kami berada Terima kasih Tuhan Ini doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa